Sekarang saya tanya lagi Ibu, kita disuruh istighfar oleh Rasulullah SAW itu disebabkan karena apa Ibu? Sekarang melakukan dosa. Sekarang saya tanya lagi, ini ustadznya banyak bertanya gitu kan. Memang harus kayak gini, harus banyak bertanya. Dosa itu ada berapa? Ada dua, cerdas Masya Allah. Jangan-jangan yang dimaksud Ibu ini lain dengan saya kayaknya, coba. Saya nggak tahu nih, coba kita lihat di sini. Dosa itu ada dua. Yang pertama apa Ibu? Benar kan? Saya bilang beda dengan yang saya ingin tulis di sini. Beda banget. Yang saya maksud di sini adalah yang pertama dosa yang berhubungan dengan Allah. Itu yang saya maksud Ibu. Yang pertama dosa yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua adalah dosa yang berhubungan dengan manusia. Saya harus bahas tuntas ini Ibu. Jangan setengah-setengah ya. Kalau kita bahas setengah-setengah nanti dapat jodoh setengah-setengah nanti. Dosa yang berhubungan dengan manusia. Lihat di sini Ibu. Dosa yang berhubungan dengan Allah. Contoh apa Ibu? Meninggalkan sholat. Syirik. Apalagi? Sebutin Ibu. Apalagi? Giba. Oh enggak. Giba itu yang kedua Ibu. Riba. 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 Iya betul. Apalagi Ibu? Minum khamar. Apalagi? Zina. Intinya di sini adalah apa? Sangat banyak. Itu aja ya. Biar cepat. Ya Ibu. Banyak banget. Sekarang saya tanya. Dosa yang berhubungan dengan manusia. Gibah. Namimah. Namimah itu artinya apa? Mengadu? Mengadu domba. Apalagi contohnya? Pejasus mematamatai urusan kaum muslimin. Itu juga dosa berhubungan dengan manusia. Sekarang saya tanya Ibu sekalian. Sekarang saya tanya. Jika kita melakukan dosa yang berhubungan langsung dengan Allah. Apakah untuk bertobat, beristighfar gampang enggak? Gampang enggak? Gampang. Mana dalilnya? Ibu bilang gampang mana dalilnya? Jawabannya gampang Ibu. Dalilnya ada sama ustad. Betul ya? Sudah beres, sudah. Ayat berapa tadi Ibu? Ayat 135. Ali Imran 135. Sekarang yang kedua. Jika kita melakukan sebuah dosa yang berhubungan dengan manusia. Apakah cara meminta ampun kepada Allah itu gampang? Apa sulit sih? Cara menghapus dosa yang kedua ini. Gampang apa sulit? Sulit. Sulit loh Ibu. Kenapa saya katakan sulit? Karena ini berhubungan langsung dengan manusia. Contoh. Dosa gibah. Ghibah. Apa itu dosa gibah Ibu? Gibah itu adalah zikrun. Yaitu membicarakan, menyebut-nyebut kejelekan saudara kita di belakang saudara itu. Membicarakan kejelekan-kejelekannya. Kita menceritakan kejelekannya di belakang dia. Sehingga dia tidak rito. Tidak rela jika kejelekannya kita ceritakan. Kita buka. Nah, ini namanya gibah. Paham Ibu ya? Gibah. Maka dosa gibah ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al- Bukan Al-Mubarak ya. Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan Kafaratul gibah. Kafaratnya gibah. Cara mengampuni dosa gibah adalah dengan cara meminta ampun kepada orang yang digibahi. Walaupun Ibu nih, dosa gibah. Ibu membicarakan orang lain, saudaranya. Iya tuh Ibu itu kok gini gak amat. Oh iya itu. Pokoknya membicarakan kejelekan saudaranya. Lalu Ibu ambil wudhu. Salah dua rakat. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah. Ampun kalah dosa hamba. Karena hamba telah menggibahi si fulan bin fulan. Maka Allah tidak akan menerima togbat kita. Allah tidak akan menghapus dosa gibah kita. Sampai kapan? Sampai kita mendatangi orang yang bersangkutan. Yang pernah kita gibahin. Jelas Ibu? Hati-hati dengan gibah Ibu. Dosa gibah itu jauh lebih besar daripada seorang anak yang menzinai Ibu kandungnya sendiri. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang suhi. Hadis di riwayat kena imam bayi hakih di dalam kitabnya syu'abul iman. Apa kata Rasulullah Ibu? Hadis dari sahabat Abdullah bin Masud. Al-riba falafatwasaba'udababan. Lihat di sini Ibu pelan-pelan. Riba. Atau riba? Saya menyamu uang di Ibu. 10 ribu. Kembalinya 1 juta. Nah jahat amat itu. Riba. Nabi SAW menyebutkan dosa riba itu ada 73 pintu tingkatan Ibu. Lihat di sini. Kita lihat di sini. Riba yang paling besar. Ini paling besar ya. Paling besar kata Rasulullah SAW. Paling besar maaf. Paling kecil. Nabi SAW mengatakan. Dosa riba yang paling kecil. Ini paling kecil dosanya adalah. Sebagaimana seorang anak yang menzinai Ibu kandungnya sendiri. Ini dosa riba yang paling kecil. Kita itu sangat takut sama dosa riba Ibu. Tapi kita jarang takut dengan dosa riba yang jauh lebih besar daripada seorang anak menzinai Ibu kandungnya. Ini. Lihat di sini Ibu. Dosa riba yang paling besar adalah kata Rasulullah SAW. Ketika seorang Muslim menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ketika seorang Muslim menjatuhkan kehormatan saudaranya. Dengan cara dicelah. Melecehkan saudaranya. Mencemarkan nama baiknya. Melaporkan dengan tuduhan-tuduhan palsu lain sebagainya. Kemudian menggibahinya. Giba termasuk menjatuhkan kehormatannya. Maka dosa giba ini jauh lebih besar daripada seorang anak menzinai Ibu kandungnya. Paham kata kita sampai sini. Ada satu kisah Ibu. Perhatikan. Saya sampaikan satu kisah. Satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mundiri. Di dalam kitabnya At-Targib wa-Tarhib. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Hadis ini mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran Ibu. Kita jadikan sebagai bahan renungan kita tiap malam Ibu. Tiap hari. Khususnya Ibu-Ibu. Karena hadis ini berkaitan dengan Ibu-Ibu. Apa kata Ibu-Ibu ini? Datang seorang Ibu-Ibu. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Ini jarah. Wai Rasulullah. Saya memiliki tetangga. Tetangga saya ini Ibu-Ibu. Perempuan Wai Rasulullah. Tetangga saya ini tidak pernah dia melewati malamnya. Kecuali dia bangun malam untuk menunaik untuk sholat malam. Sholat tahajud. Siangnya dia rajin berzikir kepada Allah. Dia rajin sholat duha. Dia rajin puasa senang kamis. Puasa daud. Hampir semua sunnah-sunnah dilakukan oleh Ibu ini. Kata tetangganya ini. Bagaimana pendapat engkau Wai Rasulullah. Jadi Ibu ini menceritakan tentang akhlak bagaimana. Akhlak tetangganya tadi Ibu-Ibu juga. Yang mana Ibu-Ibu ini rajin ibadah kepada Allah. Rajin sholat lain sebagainya. Tapi satu Wai Rasulullah. Apa? Lisanya. Lisanya suka menyakiti hati kami. Lisanya selalu menggibahi kami. Lisanya suka menjatuhkan kehormatan kami Wai Rasulullah. Bagaimana pendapat engkau? Dari satu sisi ibadahnya rajin. Tapi dari satu sisi lidahnya itu liar. Isbah lidahnya itu. Bagaimana pendapat engkau Wai Rasulullah. Coba Ibu lihat. Bagaimana Rasulullah s.a.w. mengatakan. Wanita yang kamu ceritakan tadi tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Kecuali dia ditempatkan di raka jahannam. Coba. Saya tanya Ibu-Ibu sekalian. Apakah Ibu tadi dimasukkan ke dalam raka jahannam karena malas sholat? Tidak. Justru dia sholat malamnya rajin banget. Apakah karena dia itu tidak pernah melakukan puasa seneng kamis? Tidak. Justru dia rajin sepuasa seneng kamis. Tapi satu yang dia lakukan Ibu. Apa? Lisanya. Lisanya tidak bisa dia jaga. Berarti ini menunjukkan apa Ibu sekalian? Walaupun kita taat kepada Allah. Dekat dengan Allah. Puasa seneng kamisnya rajin. Tapi kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, kita belum sempat tunaikan. Belum sempat kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Maka seluruh amalan-amalan sholat yang kita kerjakan akan diambil oleh orang yang kita gibahin. Kalau sudah habis amalan sholat yang kita kerjakan, maka dosa yang kita gibahin akan kita ambil nanti. Na'udzubillahim darib. Terima kasih telah menonton!